Salam dari teknik kawan kita sehat dan sukses selalu untuk kawan-kawan semua dimanapun berada. Amin. Kali ini teknik kawan kita mendapatkan keluhan dari pemilik Toyota Rush. Yang mana keluhan beliau pada saat mengendarai rem turun atau ambles. Selain rem yang turun dan ambles, lampu indikator ABS menyala. Oke kawan, mari kita saksikan bersama-sama teknik kawan kita mencari penyebab dari rem yang turun dan ambles. Oke kawan. Sekali lagi teknik kawan kita menjelaskan keluhan dari pemilik Toyota Rush. Pada saat mengendarai mobil, pedal rem turun atau ambles. Itulah keluhan yang diterima dari pemilik pada teknik kawan kita. Ini adalah tampilan instrumen lampu indikator yang menyala pada saat posisi kontak on. Terlihat seluruh petunjuk, baik mesin, oli, baterai, pintu, serta rem terlihat menyala. Setelah kunci di posisi starter atau mesin sudah hidup, seluruh indikator mati. Dan yang tidak normal di sini, kondisi mesin hidup, lampu indikator ABS menyala. Itu menandakan bahwasannya sistem pengereman bermasalah. Untuk itu teknik kawan kita akan melakukan pemeriksaan apa yang menyebabkan ABS tersebut menyala. Yang di lingkaran kuning itulah indikator ABS. Langkah pertama yang dilakukan teknik kawan kita akan memeriksa modul ABS. Seperti yang terlihat oleh kawan-kawan, teknik kawan kita akan melepas modul ABS. Setelah modul ABS terlepas, teknik kawan kita mulai mengamati Apakah di modul ini terlihat ada tanda-tanda yang menyebabkan bahwasannya rem yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Serta lampu indikator ABS yang menyala diakibatkan oleh modul ini. Setelah teknik kawan kita mengamati secara seksama terlihat salah satu jalur pembagi Minyak rem di masing-masing roda terlihat salah satunya terlihat kotor dan berwarna kemerah-merahan. Itu menandakan bahwasannya adanya kebocoran di salah satu jalur tersebut. Untuk lebih memastikannya, teknik kawan kita akan memeriksa sistem elektrik yang ada pada modul untuk memastikan apakah penyebab dari permasalahan yang ada pada Toyota Rush ini terletak pada modul ABS. Di sini teknik kawan kita membuka cover untuk melihat komponen-komponen yang ada pada modul. Setelah teknik kawan kita mengamati secara seksama sistem elektrik yang ada pada modul ABS, teknik kawan kita menemukan ada beberapa komponen yang terlihat sedikit agak gosong dan kotor. Ada kemungkinan dengan gosongnya komponen tersebut Kemungkinan komponen tersebut tidak bekerja atau tidak terkoneksi dengan komponen-komponen lainnya. Teknik kawan kita mencoba dengan membersihkan komponen tersebut dan akan melakukan pengetesan dengan memasang modul ABS tersebut untuk melihat apakah modul tersebut dapat bekerja kembali. Terlihat teknik kawan kita kembali memasang modul yang sudah dibersihkan. Dibersihkan Untuk mengetahui mau tidaknya modul tersebut kembali bekerja sebagaimana mestinya. Setelah modul ABS dipasang dan dilakukan pengetesan ternyata permasalahan turunnya pedal rem atau amblas serta lampu indikator ABS yang menyala tidak teratasi. Untuk itu teknik kawan kita memutuskan penyebab dari permasalahan tersebut terletak pada modul ABS. Setelah teknik kawan kita memutuskan penyebab dari seluruh permasalahan pengereman yang ada pada Toyota Rush terletak pada modul dan modul diganti. Masalah pengereman serta indikator ABS yang menyala dapat teratasi. Dan lampu indikator ABS yang tadinya menyala sudah mati. Itu menandakan bahwasannya sistem ABS sudah bekerja sebagaimana mestinya. Oke kawan sampai disini dulu teknik kawan kita berbagi mengenai ABS atau modul ABS yang bermasalah pada Toyota Rush. Semoga apa yang diberikan teknik kawan kita ini bermanfaat pada kawan-kawan semua. Salam dari teknik kawan kita sehat dan sukses selalu untuk kawan-kawan semua. Terima kasih telah menonton!